Intro Hey, hey, kita ketemu lagi Anda sedang menyaksikan Starat Sehan Safe Running with Pocari Sweat Kabar baik? Kabar baik? Aku mau menyapa teman-temanku yang di studio Aku bilang teman-teman karena mereka anak kuliahan Berarti kita beda umur cuma 5 hari ya Sehat kalian? Sehat Kalau anak kuliahan itu masih sempat punya waktu untuk olahraga gak sih? Enggak Masa? Masih dong, kita gak boleh bilang enggak, gak ada waktu Pasti ada waktu, ada waktu untuk makan kan? Nah, ada waktu untuk ngecengin yang keren-keren di kampus kan? Ada dong, berarti harus ada waktu Sekarang gini, kalau misalnya kalian lagi sibuk ya Dari satu kelas ke kelas lain, satu dosen ke dosen lain Atau misalnya gak ada waktu menurut kalian untuk olahraga ke gym atau lari atau gimana Lari Dari misalnya dari tempat kos-kosan tuh Lari ke kampus Selain kita ngirit ya Ngirit biaya apa namanya Transportasi umum Kalau misalnya pada bawa mobil sendiri Atau bawa mobil tetangga Ngirit pensi Yang penting adalah olahraga itu harus jadi bikin hidup kita seimbang sama kesibukan kita Kan katanya orang bilang, kalau misalnya lagi sibuk itu gak ada waktu untuk olahraga Gapain kita ngumpulin duit banyak, tapi kesehatan kita menurun Ya gak? Seperti saya misalnya Saya itu ibu rumah tangga Gak ada rumah tangganya sih Saya itu ibu-ibu Saya model lah ya Kelihatan Saya pembawa acara juga Tapi saya itu selalu ada waktu untuk olahraga Jadi dari kamar saya di lantai dua Di rumah saya Saya itu kalau di tangga sekarang lari Lari Sebelum saya ke dapur untuk makan Saya puterin dulu dapur saya You know there's so many ways untuk kita Apa namanya Olahraga untuk keringetan Melancarkan peredaran darah Jadi gak harus selalu fitness dan lain sebagainya Seperti tamu saya yang pertama ini Ini dia hebat sekali Dia juga lagi sibuk banget kuliah Tiap hari sibuk belajar Sibuk juga manggung di berbagai macam acara Tapi juga selalu punya waktu untuk olahraga Gimana saya tahu? Karena saya selalu ngeliat di facebooknya dia Ada Mayla Faisal disini Olahraga dulu Udah olahraga belum? Udah Nah liat aku tuh gak sempet olahraga tadi pagi Jadi untuk menyambut tamu juga bisa gitu Gitu ya harus gitu ya Mbak kabar Sihat? Iya dong Lunges How are you? How are you? I'm fine Nampak kabar Sehat ya? I'm good Selalu sehat karena dia rajin olahraga Silahkan duduk Aku tuh suka liat di facebookmu kan Sibuk banget sama kuliah ya Iya Sibuk banget My goodness you're always doing something Selalu lagi bikin paper Lagi bikin essay Lagi bikin ini Rushing dari satu tempat ke tempat lain Kesini gitu Kesini Terima kasih sudah meruangkan waktunya Terus manggung juga But you still have time untuk olahraga ya Apa aja sih olahraga kamu? Biasanya kalau dulu masih ada sukawai training Cuma waktu itu sempet Aku punya masalah dengan back Jadi aku sempet stop Terus jadi lebih banyak dilatih Tapi yang emang udah lama banget dari dulu tuh Ya lari sih actually gitu Lari ini masih ya sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang Cuma kadang-kadang biasa aku combine gitu Ada latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah juga gitu Jadi walaupun misalnya gak ke gym Ya tetap disempetin olahraga Tetap bisa It's always something Kenapa menurutmu penting sekali untuk tubuhmu juga olahraga? Iya soalnya kalau misalnya kita Ya kita sibuk dengan karir dan lain-lain gitu ya Kita gak bisa sakit Iya benar Iya kan gitu I have Harus kerja Harus kuliah dan lain-lain gitu Dan kalau misalnya gak sehat Terus yaudah kerjaan berantakan Kuliah berantakan dan lain-lain gitu Jadi kesehatan tuh bener-bener penting banget gitu Pernah gak suatu saat saking sibuknya Gak sempet olahraga sama sekali Mungkin selama seminggu, dua minggu Itu berasa gak daya tahan tubuhmu? Itu berasa banget sih gitu Oh iya Dan especially Sempet sakit? Iya Jadi actually kuliah tuh Kuliah di musik itu menggila banget gitu ya Oh iya Jadi apa namanya Banyak banget yang mesti di Banyak banget Maksudnya kita belajar secara teori Tapi juga aku harus latihan biola juga Namanya juga karena musik gitu Ada saat dimana Dimana memang aku gak sempet Totally gak sempet Karena kayak misalnya minggu pagi Mau bangun Aduh udah capek banget gitu Kalau misalnya udah capek banget Dan memang gak dalam kondisi fit Don't do it gitu Jangan dipaksain juga sih ya Jangan dipaksain Tapi di satu titik Olahraga tuh harus dibisain Jadi make time untuk dibisain Dan kalau misalnya lagi gak sempet Misalnya beberapa minggu Itu memang daya tahan tubuhnya itu beda banget Kamu sempet sakit apa pada saat itu yang gak sempet olahraga Sehingga badan tiba-tiba Biasanya Apa flu atau apa gitu Yang paling gampang kena adalah flu dan batuk misalnya Itu paling cepet ya Itu paling gampang banget Karena itu kan dari udara juga ya Kita dapet Dari musim Dari orang-orang juga Jadi kita gak punya daya tahan untuk menangkal itu gitu Itu salah satu yang paling gampang kena Tapi repotnya kan once kita misalnya langsung sakit Kayak flu sekarang bisa dua minggu gitu Batuk bisa dua mingguan gitu Kadang-kadang kita sering tuh dengan orang-orang juga gini Gila gue udah flu selama dua minggu Waktu itu kemarin saya ketemu temen Dia bilang gini Gila gue flu sebulan Hah? Gila lama banget flu sebulan Iya Itu berarti peradaran darahnya gak lancar juga Dan daya tahan tubuhnya jelek Fungsi tubuhnya gak bisa berjalan dengan benar gitu Jadi makanya aku pikir Gak benar nih Kalau misalnya Oh oke kita pengen maju gitu Katakan pengen sukses Entah itu di studi Entah itu di karir Apa segala macem gitu Tapi buat aku Very important untuk tetap Apa namanya Make time untuk kesehatan gitu Ya aku rasa sih memang Benar banget kita harus mikir seperti ini Memang penting banget kita cari duit Untuk kita bayar tagihang Kita bisa seneng-seneng Kita bisa hidup belan dan sebagainya Tapi kan kita cari duit Dengan ini nih This is our vessel Ini kendaraan kita nih Benar Kendaraan yang lain Kayak mobil saya di rumah yang ada 20 biji itu Itu kendaraan secondary Kendaraan yang paling penting adalah Yang kita miliki Jadi kita mesti Jadi jangan dieksploitasi Jangan dieksploitasi Terus-terusan Buat kerja Buat kuliah dan segala macem Terus kita gak ngurusin Yang kita nih tinggal di dalam badan nih Iya Ini yang paling penting Tapi Ini kan kamu kan sekarang lagi Suka banget sama lari ya Cuman Aku tau juga bahwa Dulu nih Myla Faiza ini Sempet trauma justru Sempet Gak suka Iya Aku benci banget Bahkan lari tuh benci banget Aku benci banget sama tagihan Aku benci banget Aku benci banget Bisa suka ya Aku semoga bisa suka sama tagihan juga ya Seperti kamu jadi cinta sama Oh itu juga Oke Nah jadi Dulu olahraga yang lain aku suka Basically Tapi lari tuh Satu hal Yang aku hindarin Dan benci Dan actually aku agak takut Dan terintimidasi Why? Karena dulu Kamu suka dibully sama si lari Jadi Waktu dulu SD itu Kalo misalnya lari Itu langsung berkeliling-keliling lapangan gitu Oh iya Gitu kayak Oh iya bener aku inget Iya dulu emang begitu aja gitu Terus sekarang tuh baru sadar Oh ternyata gak diajarin secara bertahap Lari tuh bertahap Gak bisa sekonyong-konyong Lari gitu Iya gak bisa Kecuali maling sih Kecuali maling Mau gak mau harus sekonyong-konyong lari Secara pendek kan Iya bener Kalo maling kan gak bisa dia warming up dulu ya Gak limas mulu kilo lari terus Jadi maksudnya ada tahapnya tuh Ada persiapan gitu Ada tekniknya juga Ada formnya juga Nah dulu tuh sekonyong-konyong Yaudah lari aja Sekonyong-konyong Beberapa puteran gitu Terus i feel so bad Karena kayak Ya oke gue Orang apa Gue merasa kayak Kayak saya orang yang payah Di olahraga dan segala macem You know like Self esteem juga jadi turun dan segala macem Kadang ngeliat ada temen yang Basically kayak kijang aja gitu Terus dia kayak gak akan apa-apa gitu Kayak Iya dia gampang aja gitu ya Sementara kita di toilet tuh udah Rasanya kayak udah mau muntah Dan udah Udah mau pingsan dan segala macem And most Tersiksa lah baru-baru lari Setiap kali olahraga itu Habis itu aku kayak mau pingsan Dan harus pulang sekolah saat itu juga Karena aku udah gak kuat banget Dan itu udah harus dijemput papa Gak bisa nyelesain pelajaran pada hari itu My goodness Itu sering banget Oh iya Itu sering banget Karena memang sekarang aku yang Pantesan gitu Dulu saya gak diajarin begini-begini Terus kamu datengin gak guru olahraganya Pak, you lupa Terus gimana tiba-tiba suatu saat You were introduced again Tular itu suatu saat tiba-tiba Aneh kan gitu Itu gak sengaja juga Jadi aku dan suamiku waktu itu Lagi baca buku Haruki Murakami Dia novelist Jepang Dan diantara semua karyanya Dia membuat memoir tentang berlari Terus kita mulai terinspirasi Karena kita baca pada saat bersamaan buku itu Terus ah yaudah coba gitu Aku waktu itu coba di gym Tiga menit tuh udah ngos-ngosan banget gitu Karena I don't like running Terus ah yaudah Terus baca bukunya terus gitu Kayaknya bukunya tuh inspiring banget Yaudah abis itu latih Besoknya balik lagi Nambah lagi menitnya Nambah lagi Eh latihan dua bulan Akhirnya bisa ikut 5K pertama Aku sampe berkaca-kaca gitu Wow setelah tiga bulan Itu setelah tiga bulan Pertama lari tiga menit ngos-ngosan Sekarang Malah Faiza bisa lari tiga hari Gak stop Gak lebay ya Aku bawa acaranya lebay Aku mau kasih kamu Beberapa pertanyaan This is very very quick ya Waktunya adalah Tiga puluh detik Silahkan jawab Dan nanti kita bahas Itu benar apa salah Yang pasti aku gak tau sih Benar apa salah Aku belum pernah coba lari Aku juga sekarang coba lari Cuman aku capek juga sih Emang capek sih Maybe because I don't know the techniques Lalu lari kan memang capek Emang ada lari yang gak capek gitu Kan gak ada Aku kalo liat di film-film Orang lari suka Rambut yang bagus Iya makanya aku mau manjangin rambut Jadi nanti kalo aku lari juga Oke Iya penampilan itu nomor satu ya Keringetan nomor kesekian Oke Ini pertanyaannya Silahkan dijawab ya Disebut apakah tempat atau lapangan Yang digunakan untuk berlari Seorang pelari akan didiskualifikasi Apabila melakukan kesalahan start Sebanyak berapa kali Dua kali Zat apa yang terkandung dalam keringat Air dan ion Wow waktunya masih banyak Hebat sekali Jadi setelah tiga bulan lari Setelah dua bulan lari Bisa langsung your first Dulu 5K Kalo sekarang lari ikutan yang apa Sekarang sih paling banyak Yang paling jauh kalo buat aku 10K Belum bisa yang 21 dan segala macem Gak ada waktu buat aku Jadi buat aku yang penting Aku masih bisa manage Apa namanya Tetep lari terus Ya masih bisa Yang penting itu Dan pasti lari itu tiap weekend Atau tiap selang berapa hari Biasa sih Biasa weekend Biasa weekend Masa suami Iya Atau kalo misal weekdays nih Aku lagi Lagi bosan banget Sama kuliah Dan lagi stress banget Biasa aku lari Itu bisa jam berapa aja Aku bisa lari jam 8-9 malam Di sekitar kompleks aku aja Oh iya pokoknya Karena it's safe neighborhood Anyway Kita kan gak harus lari Ke Gore atau kemana Kita bisa lari Lari itu bisa dimana aja Iya Bener-bener gak usah Harus cari tempat lagi Kamu tau tergabung Dalam Indorunners itu ya Ikut juga ya Mereka kan sering banget juga Ada acara dan lain sebagainya Ikut pergi kemana Gitu ya Ada lari yang regular Yang setiap hari minggu Seperti kamis Yang kamis juga ya Kamis itu malam Kalau minggu pagi Oh oke oke Aku mau undang ini Seseorang yang juga Aktif di Indorunners ya Disini ada Rian Krishna Wow Wow Jauh banget Iya iya Makin jauh Apa kabar Sehat Apa kabar Sehat Sehat lah ya Kalau rajin lari Pasti sehajan Kemana-mana Abis ini kita akan ngobrol Sama Rian Krishna Tetap disini ya Ini dulu Oke Kandungan di pisang itu Ada potasium dan segala Yang dibutuhkan Pada saat kita berlari Oh oke Kandungan dalam pisang ada potasium Oke jadi satu jam sebelumnya Kita makan pisang Dan satu ya Iya Satu pohon Satu pohon Sambil bawa pohonnya aja Gimana kalau lari Sambil bawa pohonnya aja Terima kasih telah menonton!